Perjalanan menyusuri jalur rempah kali ini akan dimulai dari pesisir utara Laut Jawa, yaitu Pelabuhan Gersik Jawa. Indonesia merupakan negara maritim dengan kekayaan laut yang sangat penting, tak terkecuali Laut Jawa. Selain itu, Laut Jawa memiliki peran penting dalam pendistifisian empat rempah di masa lampau. Hingga di awal abad ke-17 masa ini, Pelabuhan Gersik masih nampak dengan aktivitas produksi jatuh berumahkan 10-100 ton yang digunakan untuk berlayak ke Maluku dan sekitarnya, guna untuk mendistribusikan rempah-rempah antar daerah. Cicak perdagangan rempah di Kota Gersik pada masa lampau masih ada hingga saat ini. Hal itu dibuktikan dengan adanya kampung kemasan yang terletak di dekat Pelabuhan Gersik. Gaya bangunan di kampung ini didominasi oleh kebudayaan Belanda-Tiongkok dengan gaya arsitektur yang dikenal dengan nama Indish Empire Pile yang populer pada abad ke-19 Masehi. Dari sinilah saat yang kita berkenalan dengan Raja Rempah yang bernama Lada. Kali ini kita berkesempatan untuk berkunjung ke kebun lada milik salah satu petani lada di Gersik yang bernama Pak Karim. Lada atau yang sering disebut perica merupakan rempah yang memiliki banyak sekali hasil. Selain itu, lada merupakan rempah-rempah yang paling banyak digunakan dalam masakan di dunia. Sehingga rempah yang satu ini seringkali dijuluki sebagai King of Spice atau Raja Rempah. Ini adalah contoh dari biji lada yang nantinya insya Allah akan jadi sekitar 100 biji ya Pak Faridya. Iya, ini gunanya. Gunanya sih. Ini sekitar 12 cm. Jadi Gersik ini selain kota yang juga memiliki banyak kekayaan laut, dia juga merupakan salah satu kota yang memiliki banyak kekayaan rempah. Kekayaan laut dan kekayaan rempah yang dipadukan akan menjadi hidangan lezat berupa seafood rempah khas Nusantara. Perjalanan menyusuri jalur rempah selanjutnya akan mengantarkan kita untuk lebih dekat lagi mengenal kota Gersik. Kota ini sudah menjadi salah satu pelabuhan utama dan kota dagangnya cukup penting sejak abad ke-14, serta menjadi tempat persinggahan kapal-kapal dari Manku menuju Sumatera dan Daratan Asia termasuk India dan juga Persia. Kabupaten Gersik terkenal sebagai kota Walisomo. Hal ini ditandai dengan penggalian sejarah yang berkenaan dengan peranan dan keberadaan para wali yang makamnya berada di Kabupaten Gersik, yaitu Sunan Giri dan Sheikh Maulana Malik Ibrahim. Dan disinilah letak Giri Gidaton atau Kerajaan Giri yang dulunya memegang peran penting dalam perdagangan rempah di Pulau Jawa. Potensi besar Giri Gidaton di bidang maritim tak lepas dari kekuasaan Kerajaan Giri pada masa 1487 hingga 1681 Masehi atau dalam kurun waktu 200 tahun lamanya. Setelah menelusuri jalur rempah di kota Gersik, mari kita bergeser ke kota tetangga, Lamongan. Di area wisata Bahari Lamongan ini, terdapat satu museum yang menyimpan berbagai peninggalan sejarah Nusantara, seperti beberapa jenis wayang yang dulunya digunakan oleh para wali untuk berda'wah. Ada juga peralatan makan, hingga contoh rempah-rempah yang digunakan sebagai pengobatan tradisional. Selain itu, ada beberapa alat musik seperti kolintang, gamoan, hingga gong yang biasa digunakan dalam pertunjukan wayang kulit. Ada pula jenis ukiran Jawa, yang dulunya sering digunakan di pintu-pintu rumah adat Jawa. Indonesia memiliki banyak sekali kekayaan, kekayaan lautnya, rempahnya, dan juga budayanya. Maka dari itu, mari kita lestarikan bersama-sama.